Intro Pemirsa pengembangan minat dan bakat terus dilakukan berbagai pihak untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Dilapas perempuan kelas 2B Kupang misalnya, warga binaan tetap dibimbing untuk terus memproduksi hasil kerajinan tangan dan selanjutnya nanti akan dipasarkan. Dan pemirsa berikut liputannya untuk Anda. Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 2B Kupang tak sekedar sebagai tempat menjalani hukuman. Di balik jurujibesi, orang-orang yang tersangkut perkara hukum tetap dibina untuk menjadi pribadi lebih baik. Warga binaan yang dibekali dengan berbagai keterampilan seperti membuat kue dan menenun, diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat mereka masing-masing. Salah satu warga binaan mengaku, dirinya sangat senang karena diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan bakat menenun selama dilapas. Sehingga saat bebas nanti ia bisa mengembangkan usaha tenunnya. Selain tenun, ada kebun luar menanam. Kalau selendang, paling cepat 3 hari. Kalau paling lambat, mungkin 4-5 hari. Memang kebiasaan nama mereka setiap hari menenun? Ya, setiap hari menenun. Di kitar kita di sini setiap hari. Lapas perempuan kelas 2B Kupang juga akan terus membantu mengembangkan bakat warga binaan dengan bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja agar bisa membina dan mengembangkan usaha dari warga binaan. Kami di sini melakukan pembinaan, yaitu ada jenis pembinaan, ada dua. Yang pertama keperibadian, kami sifatnya kerohanian, agama-agama yang diterapkan di sini dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pembinaan kemandirian, yaitu berketerampilan minat dan bakat warga binaan di lapas Kupang ini. Seperti membuat tenun, tatam boga, kue-kue. Hasil produksi dari warga binaan ini nantinya dipasarkan kepada pegawai lapas, keluarga pegawai lapas, dan juga keluarga warga binaan. Dari Kupang, Luktobala, Tim Ainus melaporkan.